Komnas Pelindungan Anak Secara Mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marah. Tidak hanya melibatkan orang tersekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi untungan aman untuk para perempuan. Setelah kita kesorotan lain, Indonesia darurat agama seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Sampai 21 ribu. Dia mukul-mukul aku. Kepisik, psikis, menelan barat, dan belajaran. Ada satu titik kayak dia tuh mengajak inokmati barang. Mohon maaf ya, tidak ada bagian sensitif yang dipegang. Tapi kemudian dia dianggap sesuatu yang juga. Bisa kesehatan begitu, I think.